Sejumlah pemain judi di Palangka Raya, Kaimantan Tengah nekat terjun ke sungai saat akan ditangkap petugas yang melakukan penggerbekan. Meski sebagian besar pemain judi berhasil kabur, namun dua orang pemain judi berhasil diamankan berikut barang bukti. Para pemain judi ini kabur dengan mencepurkan dirinya ke Sungai Kaayan di Kelurahan Pandut seberang Palangka Raya, Kaimantan Tengah saat akan ditangkap tim PPRC Titsa Maptapodakal Teng. Petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara beberapa kali agar para pemain judi menyerahkan diri. Namun, para pemain judi tidak mengindahkan dan terus berenang menjauh dari TKP. Dari lokasi perjudian, petugas menyita barang bukti kartu remi di lantai setelah uang tunai Rp40.000. Sementara itu, dua orang pemain judi yang awalnya sempat kabur ke sungai, akhirnya berhasil diamankan oleh petugas. Pada saat kami mendatangi, beberapa pemuda itu mencoba melarikan diri, terjun ke air. Namun, ada beberapa pemuda, dua orang pemuda yang kami amankan dan selanjutnya kami bawa ke Direktura Samapta Poldakal Teng untuk kami minta keterangan lebih lanjut. Saat ini, kedua pelaku judi dipiksa di Dit Samapta, Poldakal Tengah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, Ainyus melaporkan.